Bisa jadi Gus Rumel ini bukan membela Bahlawi sebetulnya, tapi bicara keilmuan. Dimana bisa jadi menguntungkan Bahlawi, artinya ada pihak lain yang meneliti nasab mereka lalu terbukti sahih. Artinya sahih di mata Kehaji Madudin lah setidaknya ada kitabnya. Bisa jadi malah mengokohkan yang meragukan itu. Artinya Kehaji Madudin dianggap ulama Google, hanya baca di Google. Itu yang sudah cari, keliling dunia juga gak nemu. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil, rinduku padamu Allah seperti... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajamain amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil huyiri wa sa'ada fid dini wa dunya wa l'akhirah. Wa aslahallahu umural mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi sairil alam khosotan fi falestin wa wiriha. Amin, Allahumma amin. Saya kadang-kadang berfikir dan ada sedikit keyakinan bahwasannya justru semakin Gus Rumil menanggapi Kehaji Madudin, maka pembahasan ini akan terus berjalan. Misalnya Gus Rumil itu berhenti menanggapi, mungkin Kehaji Madudin juga akan turun tensinya. Tidak lagi bicara masalah nasab. Kalau masalah membuat Laskar atau ada Kongres atau apa, ini negara demokrasi ya. Semua orang boleh membuat organisasi atau apa, itu nggak ada masalah. Ketika misalnya itu sudah sesuai dengan prosedur hukum, di negara hukum ya nggak ada persoalan ya. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran perdana atau pidana ya, perdata dan sebagainya. Berarti sah-sah saja. Karena saya lihat Kehaji Madudin ini ketika tulisannya atau narasinya dibantau oleh Gus Rumil, ini malah semakin hidup saja. Maka saya jadi ingat mungkin seperti api, kalau kayunya itu tidak ada kan apinya mati juga pada akhirnya. Dan kayunya itu adalah lawannya dari api itu sendiri, yaitu yang dibakar. Jadi entah mana yang api, mana yang kayu, kalau dua-duanya ini semakin terus ada, maka akan terus ada. Maka saran saya mungkin Gus Rumil mestinya sudah tidak perlu posting-posting apalagi, tidak perlu nanggap-nanggapi apalagi. Cukuplah mungkin selesaikan penelitiannya atau bagaimana. Fokus kepada proyeknya. Tapi itu hanya menurut saya. Dan bisa jadi banyak juga kalangan Habaib itu yang bukan merasa terbantu atau bukan merasa diuntungkan dengan adanya YouTuber atau dengan adanya penelitian Gus Rumil itu. Kenapa? Karena belum ada kejelasan. Sekarang logikanya begini. Misalnya Gus Rumil pada akhirnya itu tidak berhasil membantah ke Haji Imanuddin, ini malah merugikan pihak Habib. Walaupun ya memang Gus Rumil bukan sedang menjadi delegasi Habib atau sedang bekerjasama dengan para Habib untuk penelitian. Enggak. Secara dohir kan beliau mengatakan itu independen. Beliau mau buat buku. Cuma logikanya begini. Ketika ke Haji Imanuddin itu sudah melemparkan satu syarat untuk dianggap sah, yaitu adanya kitab sejaman, itu kan satu harga namanya. Satu deal ya. Gus Rumil sepakat. Artinya Gus Rumil di bagian ini sepakat dan itu dinarasikan dengan tegas. Lalu Gus Rumil itu mencari. Mencari kitabnya ke berbagai negara. Sekarang bayangkan. Kalau ternyata apa yang ditemukan oleh Gus Rumil itu tidak sesuai dengan yang ditanyakan atau malah tidak menjawab, kita minta manuskrip, kitab yang ditulis di zaman yang sama, tapi malah misalnya isnap yang ditulis belakangan, walaupun informasinya itu menyebut Obaidillah bin Ahmad, tapi yang nulis sudah sanat yang keberapa. ini nanti malah terbangun bahwa itulah nasabah alawi, sudah dicari ke seluruh dunia, malah tidak ketemu. Justru memperkuat penelitian Ki Haji Ima Dudin. Jadi bisa jadi begitu. Maka ini pertaruhannya Gus Rumil itu ya berat sebetulnya. Tetapi kalau beliau berpikir ini kan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu ya tidak perlu berpihak kepada manapun, tetapi menyampaikan data secara jujur. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Itu bagus cuma. Ya itu tadi ya. Ini kan berarti seolah-olah sedang mempertaruhkan balawi malah. Bisa jadi balawi itu menjadi benar-benar seperti gaharu, kayak Haji Ima Dudin membakarnya lalu wangi karena ketemu kitabnya, bisa jadi malah arang. Karena kitabnya nggak ketemu. Sementara kalau dengan Habib sendiri, misalnya dengan Habib Hanif Al-Attos ketika perdebatannya, Habib Hanif itu berpegang kepada prinsip ilmu nasab. Dan itu juga yang dipegang misalnya oleh Robito Alawiah. Dan itu juga yang dipegang misalnya oleh Syed Mahdi Roja'i, ulama nasab itu. Syed Mahdi Roja'i sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Tidak ada teori begitu. Dulu ulama nasab tidak menulis banyak alasan-alasannya. Sehingga tidak bisa menjadi patokan kalau nggak ada kitabnya, nggak asal. Nggak begitu. Tapi Gus Rumel ini kan lebih maju dari itu sebetulnya. Artinya oke, kalau memang harus ada kitabnya kita cari. Nah, itu kan angin segar pada satu sisi. Tetapi sekali lagi, kalau gagal justru akan mentajamkan hujahnya ke Haji Modulin bahwasannya ya. Bukan hanya saya yang bilang tidak ada. Sudah ada yang keliling dunia mencari dan nggak ketemu. Satu. Yang kedua, misalnya pun ketemu. Manuskrip. Kalau saya lihat pola-pola Gus Rumel ini kan pola tersier ya, kalau tidak salah. Kenapa? Karena lebih keinterpretasi. Bukan data mantuk, bukan data nas. Interpretasi itu kalau dalam sejarah, berarti ini sudah pihak ketiga. Jadi sudah sebuah sumber lalu diinterpretasikan sebagai bukti eksistensi dari sesuatu. Itu interpretasi namanya. Itu tidak terlalu kuat. Itu kalau tidak salah mohon dikoreksi ya. Jadi sumber primer itu yang musyahadah, yang live ya, ditulis di waktu yang sama dengan peristiwanya. Ada sekunder yang degat waktunya. Ada tersier. Tersier ini adalah interpretasi. Jadi kamu membaca data, ya mau dia sekunder maksudnya sezaman atau mau dia primer sezaman atau sekunder, tapi tidak secara jelas menjadi saksi dari peristiwa itu. Tapi menurut interpretasi kamu begitu. Itu namanya tersier. Itu sumber yang paling lemah sebetulnya. Sejarah itu sumbernya tidak boleh tersier. Bukan tidak boleh ya. Sumber yang paling lemah tersier itu. Ya mungkin saya keliru. Ini kan saya baca di... Di Wikipedia atau di mana begitu ya. Kalau saya lihat pola-polanya begitu punya Gus Rumel itu. Misalnya menemukan ada orang begini-begini. Dia manggilnya Syarif. Tahun segini manggilnya Syahir. Oh berarti. Nah kalau sudah ada bahasa berarti, itu kan istimbad. Interpretasi. Di mana interpretasi? Itu mesti ada dua kemungkinan. Bisa A, bisa B. Itu namanya istimal. Ini masih akan diperdebatkan. Ya menurut kamu begitu. Menurut saya enggak. Ya sama dengan apakah Bani Jadid itu adalah dari Ubaidillah. Apakah Alwi ini saudara dengan Jadid? Apakah Alwi saudara dengan Basri? Yang diminta keiman itu Nas yang surih. Bahwasannya Ubaidillah punya anak tiga. Alwi, Jadid, Basri. Kalau hanya misalnya menyebut nama satu orang. Terus dia tinggal di tempat yang seperti ini. Terus disebut oleh ini sebagai Ba'alawi. Ini juga disebut Ba'alawi. Oh berarti bersaudara. Itu bahasa berarti bersaudara. Itu interpretasi. Jadi memang itu agak berat sebetulnya. Tetapi ya memang harus dijawab. Karena sudah deal. Dengan harga awal. Ya itu mau menjawab kitab sejaman. Bahkan sepakat. Memang harus ada kitab sejaman. Itulah yang selalu saya bilang. Bisa jadi Gus Rumel ini bukan membela Ba'alawi sebetulnya. Tapi bicara keilmuan. Di mana bisa jadi menguntungkan Ba'alawi. Artinya ada pihak lain yang meneliti nasab mereka. Lalu terbukti sahih. Artinya sahih di mata Kehaji Madudi lah. Setidaknya ada kitabnya. Bisa jadi malah mengokohkan yang meragukan itu. Artinya Kehaji Madudi dianggap ulama Google. Hanya baca di Google. Itu yang sudah cari keliling dunia juga gak nemu. Gitu nanti Pak ya. Begitu. Makanya ya. Saya buka ini karena ini agak pahit sebetulnya. Agak pahitnya artinya kalau kita melihat perdebatannya kan begitu. Orang kan tidak mau tahu. Kamu bicara berdasarkan ilmu apa. Pokoknya sudah masuk di logika. Harus ada kitab sezaman. Kalau gak ada kitab sezaman apa buktinya. Sementara sejauh yang saya lihat. Ketika Gus Jazuli atau Kehaji Maduddin ditanya. Ada gak sih kitab ulama yang mengatakan begitu. Kalau Gus Jazuli mengatakan itu ya secara logika. Tapi kalau Kehaji Maduddin mengatakan. Ada. Ya itu fokus kepada sebuah kata Al-Abdahl. Al-Abdahl itu dimaknanya oleh Kehaji Maduddin dari masa ke masa. Berarti sezaman. Ya nanti kita bahas lebih spesifik masalah itu ya. Cuman saya melihat pola-polanya seperti ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Karena kadang-kadang kita kalau sudah mengedepankan keyakinan. Artinya sudah redung yakin. Tidak mau tahu dengan pendapat orang. Itu bagi pihak yang menyatakan sah dan tidak sah sama saja. Jadi tidak mesti yang mengatakan tidak sah itu berdasarkan pengetahuan. Sementara yang mengatakan sah hanya berdasarkan keyakinan. Enggak mesti begitu ya. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.